Halo semuanya, jumpa lagi di Dapur Mama Fisya Hari ini saya mau buat tempe kepre Yang cara membuatnya sangat mudah Yuk langsung saja Kita siapkan bahan-bahannya Ini saya sudah menyiapkan satu papan tempe Dan tempenya sudah saya iris-iris Dan ini bumbu untuk marinasi tempenya sudah saya haluskan Dan bumbunya Siung, bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, satu buah kemiri, kunyit, dan satu sendok makan garam Terus kita masukkan bumbu halusnya Kita kasih air Dan kita masukkan tempenya Ini sudah saya celupkan ke bumbunya Terus kita marinasi selama satu jam Biar bumbunya itu meresap Kita sudah menyiapkan 500 gram tepung terigu Masukkan penyedap rasa Merica bubuk Kita aduk-aduk Biar merata Ini sudah merata Ini saya sudah menyiapkan air es buat pencelupnya Selanjutnya kita ambil tempenya Dan masukkan ke tepung Setelah itu kita masukkan ke pencelupnya Ambil lagi Kita ambil Dan kita masukkan ke tepungnya Sambil kita tekan-tekan Dan kita masukkan Kita lakukan Hingga semua tempenya habis Selanjutnya kita masukkan Ini sudah saya panaskan minyaknya Jangan lupa tempenya ini dibalik Biar tidak kosong Kita goreng hingga mateng Ini tempenya sudah mateng Sudah kecoklatan Tinggal kita angkat Dan kita tiriskan Ini sudah Selanjutnya Saya akan menghaluskan Cabai rawit Bawang putih Kasih air sedikit Biar mudah menghaluskannya Terima kasih air Ini sudah cukup Sudah cukup Menghaluskannya Tidak usah terlalu halus Sedikit kasar saja Selanjutnya Ini saya sudah Menyiapkan wajan Dan panaskan minyak Setelah minyak panas Setelah minyak panas Kita masukkan Bungu yang seder Dihalukan lagi Masukkan garam Penyedap rasa Dan gula pasir Kita tumis Hingga sambelnya Mateng dan tanak Ini sambelnya Sudah mateng dan Sudah tanak Ini sudah dimatikan Kompornya Dan ini Sambelnya Sudah siap Untuk disajikan Dengan Selanjutnya Saya sudah menyiapkan Nyambelan Atau cobek Terus kita Masukkan temenya Dan temenya Kita geprek Kita penyet Atasnya Kita kasih sambel Sudah siap Temenya Sudah siap Untuk disajikan Sekarang Tinggal Kita pindah Dalam piring Siap Untuk disajikan Ini dia Tempe Gepreknya Sudah jadi Siap Untuk dihidangan Semoga Resep saya Bermanfaat Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba